Terima kasih telah menonton Bacaannya, mungkin seperti hanya Polimorphism Aneh-aneh di dalam bahasa pemograman itu teman-teman semua Baik di dalam inheritance Atau di dalam bahasa Kita mengenal adalah pewarisan Dimana Kita bisa mewariskan metode-metode Di dalam Satu kelas ke dalam kelas yang lain Berarti ini sudah Antarklas teman-teman semua Bagaimana konsep di dalam inheritance Ini ternyata Bukan hanya manusia memiliki keturunan Makhluk hidup Atau makhluk hidup yang pada umumnya Memiliki keturunan, ternyata di dalam Pemograman juga dia memiliki keturunan Tentunya Ketika si pembuat bahasa Pemograman ini sudah memikirkan Matang-matang bagaimana Efisiensi di dalam kita Pembuatan bahasa pemograman dan Tentunya akan mempermudah kita ke depannya Di dalam maintenance Kemudian memanage sebuah proyek dan lain Sebagainya Nah untuk itu teman-teman Kamari kita coba Belajar dengan menggunakan contohnya Silahkan buka proyeknya Kemudian siapkan satu file Klik kanan New Saya buat kotlin file Atau kelasnya Saya kasih nama Kelas Inheritance Nah saya contohkan disini Saya membuat kelas pertama dulu Misalnya kelas adalah Operasi Matematika Nah lebih gampangnya Saya membuat operasi Matematika ya Kemudian saya di dalam Kelas operasi Matematika ini Saya membuat sebuah Apa Dua buah Metode Ya dua metode Misalnya metode pertama Ini Saya membuatnya adalah Metode tambah Dimana di dalam metode tambah ini Saya memiliki Dua variable Variable yang pertama adalah Nilai Satu Bernilaikan integer Gampangnya ya Ini saya buat gampangnya aja Kemudian untuk yang kedua Adalah nilai dua Dengan bentuk integer juga Dan saya ingin menghasilkan Dalam bentuk integer pula Kemudian Saya ingin Di dalam metode ini Dia itu Mengoperasikan Bahwasannya Nilai satu Ditambah dengan Nilai dua Jadi kalau Kalau kita Mengakses operasi Matematika Kemudian menggunakan Metode tambah Berarti Kemudian kita memberikan Parameternya di dalamnya Baik itu nilai satu dan dua Maka secara otomatis Hasilnya adalah nilai satu Ditambahkan nilai dua Seperti itu ya Kemudian saya coba Untuk membuat Metode yang kedua Ini Atau Metode yang gampangnya Adalah kurang Berarti saya membuat Sebuah nilai Satu integer Kemudian saya juga Membuat Dua nilai integer Dan Saya berharap Nilainya juga Integer Oke Kemudian saya buat Return Dan nilai satu Dikurangi dengan Nilai dua Oke Nah kemudian Di dalam Kelas ini Saya akan Akses melalui Kelas utamanya Yaitu saya membuat Kelas utamanya Fan Fan Min Arse Array Dan String Oke Saya coba Mengakses operasi Matematika Berarti Var 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 satu Atau Variable satu Sorry Variable satu Ini Saya akan Mengakses Operasi Matematika Berarti Kalau Saya ingin Mencetak Si operasi Matematika ini Berarti Saya menggunakan Print line Var Satu Dot Pilih yang mana Kurang apa Tambah Kurang apa Tambah Saya menggunakan Tambah dulu Berarti Pengaksesannya adalah Saya memberikan nilai yang pertama Sepuluh Dua puluh Logikanya adalah Ketika saya menjalankan ini Dia akan Menampilkan Yang tambah Mari kita lihat Dengan klik kanan Run Class Inheritance Oke teman-teman Jadi Secara otomatis Sifar satu Memiliki Akses Untuk Seluruh Metode Di dalam Operasi Matematika Secara Logikanya Seperti itu Nah Jadi Anda Boleh menggunakan Ketika Sudah Diinisalkan Bahwasannya Sifar satu Merupakan Keturunan Daripada Si operasi Matematika Maka Sifar satu Boleh Mengakses Metode Tambah Dan Boleh mengakses Metode kurang Nah Ini Hasilnya Teman-teman Jadi Kalau kita Mengakses Metode Tambah Maka secara Otomatis Ada Nilai Sepuluh Sepuluh Ditambah Dua Puluh Hasilnya Adalah Tiga Puluh Begitu Juga Kalau saya Ingin Mengakses Var Yang Kurang Juga Bisa Yaitu Ketika Saya Membuat Nilai Satu Sepuluh Dan Eh Sorry Nilai Satu Dua Dan Nilai Kedua Adalah Sepuluh Logikanya Di dalam Di bawah Ini Akan Ada Nilai Sepuluh Nah Logikanya Seperti itu Ya Teman-teman Mari kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Ini Masih Proses Untuk Membil Logikanya Adalah Ada Tiga Puluh Dan Ada Sepuluh Berarti Yang Tambah Untuk Mengakses Yang Di Atas Jadi Kalau Untuk Melihatnya Dengan Cara Tekan Kontrol Tahan Klik Atas Dia Akan Larinya Ke Atas Nah Oke Mari kita Coba Untuk Mempraktekan Konsep Inheritance Bagaimana Mas Apakah Ini Sudah Termasuk Inheritance Oke Yang Ini Yang Jelasnya Saya Akan Membuat Satu Kelas Lagi Teman-teman Semua Kelas Ini Saya Buat Operasi Lengkap Operasi Operasi Matematika Yang Lebih Lengkap Kalau Di Atas Saya Hanya Membuat Sebuah Operasi Matematika Hanya Ada Dua Operasi Yaitu Tambah Dan Kurang Dan Di Bawahnya Saya Menambahkan Yang Lebih Lengkap Berarti Saya Perlu Menambahkan Dua Ini Kemudian Saya Tambahkan Metode Yang Ketiga Ada Fun Kali Saya Memiliki Nilai Yang Sama Ada Variable Nilai Satu Dua Dan Hasilnya Juga Integer Untuk Return Berarti Nilai Satu Dikalikan Dengan Nilai Dua Saya Coba Tambahkan Metode Yang Keempat Supaya Lebih Komplit Sama Saya Fun Bagi Kemudian Saya Tambahkan Nilai Parameter Nilai Satu Dan Dua Dan Hasilnya Adalah Integer Saya Akan Meritunkan Nilai Satu Dan Dibagi Dengan Nilai Dua Nah Teman-teman Semuanya Maka Disini Saya Juga Bisa Kalau Saya Ubah Menjadi Operasi Oke Saya Coba Di bawahnya Aja Far 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 2 Far 2 Mengakses Untuk Operasi Yang Lebih Lengkat Berarti Ketika Saya Menggunakan Operasi Yang Lebih Lengkat Saya Sejatinya Juga Dapat Mengakses Untuk Tambah Tambah Dan Saya Juga Bisa Mengakses Untuk Kurang Saya Saya Juga Bisa Mengakses Untuk Kali Kali Misalnya Gampangnya Adalah 3 Dikali Dengan 3 Dan Saya Juga Bisa Mengakses Untuk Bagi Berarti Misalnya 6 Dibagi Dengan 2 Jadi Kalau Saya Jalankan Teman-teman Semua Bahwasannya Si Far 2 Ini Adalah Merupakan Anak Daripada Operasi Matematika Lengkap Sedangkan Far 1 Anak Dari Operasi Matematika Yang Pertama Nah Mari Kita Lihat Secara Logikanya Hasilnya Seperti Ini Dan 10 Ditambah 10 Hasilnya 20 Dan 20 Dikurangi 10 Hasilnya 10 3 Dikali 3 Sama Dengan 3 Dan 6 Dikali Eh Dibagi 2 Adalah 3 Nah Teman-teman Disini Ada Sedikit Sesuatu Hal Yang Mengganjal Yaitu Metode Utama Ini Sorry Dua Metode Ini Itu Sudah Pernah Kita Buat Di Dalam Operasi Matematika Sehingga Disini Terjadi Namanya Duplikasi Metode Duplikasi Metode Adalah Dua Metode Atau Lebih Dengan Operasi Dan Penamaan Dengan Operasi Yang Sama Maksudnya Sehingga Ketika Kalian Atau Teman-teman Semua Di Dalam Mengoreksinya Mengoreksi Penambahan Maka Anda Harus Mengoreksi Dua Metode Ini Kenapa Harus Membuat Dua Kenapa Tidak Satu Aja Nah Di Dalam Konsep Inherent Tense Ketika Kalian Menggunakan Metode Satu Dan Metode Dua Dengan Konsep Yang Sama Maka Anda Tidak Perlu Membuat Nya Lagi Anda Hanya Membuat Metode Ketiga Dan Keempat Maka Namun Kalian Tetap Bisa Mengakses Metode Yang Pertama Bagaimana Caranya Ini kan Ilang Ini Tidak Ketemu Lagi Kenapa Saya Tidak Ketemu Maka Cara Mengakses Nya Adalah Kalian Menambahkan Disini Dengan Untuk Mengakses Operasi Matematika Yang Di Kita Lihat Kenapa Dia The Type Has A Constructor And Must Be Initial Here While Type Is Inherent From Jadi Kalau Misalnya Dia Oke The Type Is Final So It Can Be Inherent Tense Kenapa Demikian Karena Ini Dinamakan Final Ini Sudah Final Ini Gak Bisa Dipakai Oleh Orang Lain Apa Yang Harus Dilakukan Yang Dilakukan Adalah Ketika Kalian Double Click Disini Akan Muncul Lampu Ini Ternyata Disuruh Sama Dia Make Open Matematika Make Operasi Matematika Open Oke Ketika Saya turutin Dia Secara Otomatis Kelas Ini Akan Ditambahkan Dengan Kata Open Nah Teman-teman Disini Ketika Kalian Menggunakan Atau Menambahkan Kelas Dengan Sebuah Kata Open Maka Kelas Ini Dapat Diakses Oleh Kelas Yang Lain Nah Seperti Halnya Konsep Ini Operasi Matematika Lengkap Dapat Mengakses Seluruh Metode Yang Dimiliki Oleh Operasi Matematika Dengan Catatan Kelas Operasi Matematika Harus Ada Istilah Kata Kuncinya Adalah Open Nah Ketika Kalian Mendapatkan Seperti Ini Kalian Hanya Memperbaiki Di Dalam Metode Satu Dan Dua Metode Tiga Ada Disini Namun Seluruh Metode Walaupun Kalian Menggunakan Operasi Matematika Lengkap Kalian Tetap Bisa Mengakses Operasi Matematika Yang Di Atas Kalau Saya Jalankan Hasilnya Tidak Ada Perubahan Sama Sekali Seperti Halnya Dengan Hasil Pertama Saat Saya Membuat Duplikasi Metode Oke Mari Kita Lihat Hasilnya Coba Ada Melihat Hasilnya Ya Sama Persis Tidak Ada Perubahan Sama Sekali Dan Ini Disebut Dengan Konsep Inheritense Dimana Operasi Matematika Menurunkan Seluruh Sifat Dan Metodenya Kedalam Operasi Matematika Lengkap Apabila Operasi Matematika Lengkap Merasa Dirinya Ingin Diturunkan Dari Kelas Yang Lain Oke Teman-teman Mungkin Ini Konsep Dari Inheritense Mudah-mudahan Bisa Membantu Teman-teman Semua Di dalam Memahamkan Tentang Konsep Inheritense Baik Itu Dalam Kotlin Maupun Jawa Oke Mohon Maaf Bila ada Kekurangan Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya See you